Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Bapak Presiden, Bapak-Ibu sekalian, yang saya hormati rapat terbatas hari ini melanjutkan pembahasan mengenai pengelolaan transportasi Jabodetabek. Dan pada rapat terbatas, sebelumnya saya telah menugaskan Pak Bapak Presiden untuk mengkoordinasikan dengan seluruh Menteri dan Gubernur dan terkait dengan persepatan pengintegrasian sistem pengelolaan jaringan transportasi perkotaan antarwilayah. Proses pengintegrasian ini tidak bisa ditunda-tunda lagi, karena seperti yang sering saya sampaikan, kemacetan yang terjadi di Jakarta Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi ini sudah menimbulkan kerugian yang sangat besar, bukan bertahun tapi sudah berpuluh tahun. Dan seperti pernah saya sampaikan, seluruh di Pak Penas, temukan angka kerugian Rp65 triliun karena kemacetan di Jabodetabek setiap tahunnya. Dan bahkan Pak Bapak Presiden, Pak Gubernur menyampaikan angka sampai Rp100 triliun. Ini jumlah yang sangat besar, sehingga perlu segera diselesaikan dan tidak ada lagi yang namanya ekosektoral lagi, ekokementerian, ekodaerah, saya kira semuanya yang ada adalah kepentingan nasional. Dan yang paling penting juga dalam pengintegrasian antara sistem transportasi perkotaan dengan tata ruang, yang paling penting dan kesinambungan, ketersambungan antar-antar moda baik nantinya MRT, LRT, Terah Jakarta, kemudian moda-moda yang lainnya, dan KRL, dan angkutan-angkutan umum lainnya. Saya meyakini bahwa langkah-langkah tersebut akan sangat mengurangi kemacetan yang ada di Jabodetabek dan kita harapkan dengan selesainya nanti MRT dan LRT, serta yang lainnya rakyat akan mendapatkan sebuah layanan transportasi masal yang aman, yang nyaman, dan yang lebih baik. Saya rasa itu sebagai pembukaan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton!